Hai Aquarius, selamat datang di bacaan untuk minggu tanggal 13 Mei 2019 Aquarius, kita mulai bacaan ini dengan melihat chart kita lihat di awal minggu, bulan berada di Virgo kemudian tengah minggu, dia sudah sampai pada Libra dan di akhir minggu, bulan berada di Skorpio ketika bulan berada di Virgo, energi yang keluar adalah bagaimana kita mencoba mencari informasi sebanyak mungkin tentang satu hal yang kita pikirkan kita berdiam diri, kemudian berpikir-pikir kira-kira kenapa ya jadi insting kita mulai bergerak ketika berada di Virgo nanti akan bertemu dengan aspek, dengan Neptunus maupun dengan Lilith nah ketika masuk di Libra kita seperti diajak untuk memeriksa informasi yang baru kita temukan tanda petik tapi belum diverifikasi itu untuk ditanyakan kepada orang lain yang bersangkutan atau kepada orang lain yang paham tentang orang yang kita maksud dan tampaknya usaha kita untuk mencari informasi yang lebih dalam itu berhasil cukup banyak membawa informasi baru sehingga ada informasi atau rahasia yang terkuat yang tadinya kita tidak ketahui atau ada rahasia yang terbongkar yang tadinya kita tidak sadari atau apapun yang tadinya kita tidak ketahui apa yang tentang diri kita itu sekarang kita pahami nah ketika di Scorpio itu membawa emosi yang mendalam jadi barangkali informasi yang ditemukan ada yang membuat kita sangat bahagia atau sebaliknya membuat kita sangat kaget sedih atau bahkan khawatir karena ada beberapa rahasia yang sebentar lagi akan muncul nah minggu ini menjadi intens tidak hanya karena pergerakan bulan tetapi karena Jupiter yang saat ini ada di Sagittarius itu sedang retro membuat membuat apa yang tadinya kita pikir adalah satu kebenaran sesuatu yang kita percaya memang begitu adanya itu seperti diguncang dan kita tidak lagi percaya sesuatu hal yang tadinya sangat kita yakini itu adalah benar itu dan itu biasanya adalah hal yang berat apalagi kita menemukan informasi yang yang ternyata salah ya perkiraan kita salah itu biasanya membuat kita cukup terhenyap dan kemudian Saturnus yang retro membuat kita juga menjadi merasa bersalah kenapa? karena aturan yang biasanya kita kenakan ke orang lain itu seperti menghantam diri kita sendiri ya apa kontribusimu? kamu sendiri apakah sudah melakukan tugas bagaimana kamu memaksa orang melakukan tugas ini itu ya atau peran ini nah begitu juga dengan Pluto yang retro Pluto itu adalah energi untuk memanipulasi mengendalikan dan itu biasanya keluar ke arah orang lain dan sekarang seperti ke diri sendiri sehingga kita merasa lebih dari biasanya ingin mengendalikan pikiran kita emosi kita tindakan kita secara berlebihan dan itu tentu saja membuat kita menjadi tidak seimbang kita lanjutkan bacaannya dengan tema untuk minggu ini sorry tidak usah terbalik itu adalah Page of Wands ya disini Aquarius ingin bergerak ingin melakukan satu hal baby step tapi akan melakukan sesuatu hal dan ini barangkali dengan adanya bulan Purnama semuanya menjadi jelas maka Aquarius akan memulai satu tindakan yang sebenarnya sudah dipikirkan cukup panjang kita lanjutkan bacaannya yang lebih detail dengan menggunakan sebaran yang kita sebut dengan Celtic Cross apa yang muncul dari sini Aquarius disini temanya adalah ingin melakukan sesuatu yang baru tadi sama Page of Wands adalah minor arcana kartunya kalau yang ini adalah The Fool adalah kartu yang major arcana jadi ini pengaruhnya besar ceritanya lebih bombasi sesuatu yang mengubah hidup seseorang tantangannya adalah memulai sesuatu baru dengan meninggalkan begitu saja hal yang lama tanpa katakanlah tanpa handover tanpa membuatnya atau memeliharanya bukan memeliharanya tapi membungkusnya dengan sesuatu yang bisa diserahkan kepada orang lain secara tepat dan memang sudah sejak lama Capricorn itu yang dipikirkan adalah apa sebenarnya yang dituntutkan orang lain kepada Capricorn mereka itu maunya apa dan saat ini Capricorn berpikir untuk sebaiknya saya melakukan hal yang baru dan sekarang adalah saatnya yang tepat karena kesempatannya datang dan saya akan segera meraih kesempatan ini yang dilakukan sebenarnya bukannya di tempat yang lalu itu bukannya tidak berhasil justru di tempat lalu berhasil tetapi yang ingin dilakukan berikutnya Aquarius merasa perlu menawarkan sesuatu yang lain yang juga berharga dan barangkali lebih berharga bila dilakukan di tempat yang baru tersebut karena tadi kan The Fool dan Page of Wands itu sama-sama memulai sesuatu yang baru barangkali yang baru adalah satu kegiatan dimana terkait dengan katakanlah usaha baru pekerjaan baru atau janji baru kalau ini terkait dengan mitra atau dengan kekasih atau pasangan nah pada saat ini Aquarius berpikir bagaimana caranya supaya Aquarius bisa menjadi lebih stabil jadi tidak ada perubahan lagi ke depan itu yang dipikirkan tetapi orang lain melihat Aquarius memang belum menyampaikan inspirasinya aspirasinya kepada orang lain jadi masih diam aja orang lain yakin bahwa Aquarius pasti sudah punya rencana sudah paham tentang situasinya bahkan sudah mulai melakukan sesuatu terhadap itu tetapi tampaknya memang Aquarius belum siap untuk menyatakannya kepada orang lain nah pada saat ini sarannya adalah agar Aquarius lebih mempertimbangkan lagi karena ini tampaknya ada dua pilihan melakukan sesuatu yang baru dan menyelesaikan yang lama tapi dengan cara yang tepat ya jadi sebenarnya kan ada dua pilihan atau kalau mungkin itu bisa dijadikan satu pilihan bisa ditumpuk tetap aja ada dua hal yang dilakukan dalam saat yang bersamaan dan hasilnya adalah sebentar lagi Aquarius akan menyampaikan niatannya hasratnya kepada orang lain kita lanjutkan bacaannya dengan Lenorman kita ambil tiga kart ya kalau gambar ini menyatakan bahwa Aquarius sudah punya pengalaman yang cukup banyak Aquarius sudah melampaui satu waktu dimana saat ini sudah dalam kondisi yang berbeda dibandingkan beberapa saat yang lalu dan ketika kita sudah menjadi besar sama ketika dari masih kecil kemudian tumbuh ya belajar menjadi besar dengan berjalannya waktu dengan pelajaran yang makin sukar sehingga kita semakin pintar nah untuk anak itu biasanya kan bajunya menjadi tidak muat lagi dia harus berganti baju mengganti bajunya dengan yang ukurannya lebih cocok nah gambar ini menunjukkan bahwasannya kebijaksanaan pengalaman dari Aquarius sudah bertumbuh sehingga dia sudah tidak sama lagi dengan Aquarius di beberapa waktu yang lalu dan Aquarius barangkali itu membuat perasaan tidak nyaman kalau tetap bertahan di sana dan saat ini Aquarius ingin mencapai kesenangannya kembali berkreasi dan spontan seperti anak di tempat yang tadi yang bajunya tidak kesempitan karena kalau bajunya kesempitan dia tidak bisa bergerak bebas sementara kita lihat anak ini ingin berlari dan bermain jelas dia membutuhkan baju yang yang pas di badannya bahkan kalau bisa beda sedikit ada ada ruangnya sehingga dia bisa bergerak dan berlari nah tentu saja baju adalah kiasan ya bahwasannya situasi yang saat ini itu tidak memungkinkan akuarius untuk bisa bergerak sebebas dari kapasitas atau kemampuan potensi akuarius yang sebenarnya sehingga memang akuarius tampaknya memang harus berpindah dan kayaknya tema ini berulang-ulang keluar ketika saya membaca bacaan untuk akuarius oke saya lanjut dengan delikat surprise barangkali saat ini kalaupun mudah kepikir aku harus pindah aku sudah tidak nyaman disini baju saya sudah kekecilan tanda petik tapi tidak tahu bagaimana caranya nah biarkan universe semesta yang memberikan kejutan pada akuarius apa yang menjadi jalan keluarnya kalau akuarius percaya ya bahwa kemampuannya memang lebih dari itu dan dia tetap bekerja dengan giat karena tadi ada six of ones di kiri dan itu tetap dilakukan terus konsisten maka siapa yang tidak sayang dengan akuarius ya bahkan universe pun semestapun menyayangi akuarius sehingga akan memberikan apa yang dibutuhkan karena pada saat sampai saat ini akuarius selalu berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhannya kita lihat tadi ada ten of pentacles dibawa akuarius selalu berusaha semaksimal mungkin memenuhi apa yang dituntutkan kepadanya oleh masyarakat tetapi memang akuarius sudah bertumbuh dan tidak ada orang yang statis dan khususnya akuarius yang jenius dia tidak akan berada posisi yang sama dalam waktu yang berbeda kita ambil kartu yang terakhir untuk akuarius apa yang kita bisa ambil dari kartunya oke inner guidance ya it is time for you to pay attention and listen to the guidance of your soul ya karena selama ini yang didengarkan akuarius adalah permintaan harapan dan tuntutan dari orang lain sekarang adalah waktunya mendengarkan apa yang diminta oleh diri sendiri guidance of your soul your own soul ya akuarius wanita indra sari disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati